Cua sekalian yang diriakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lalilah Pada malam hari ini Allah takdirkan kita bisa kembali bertemu di dalam Majlis pikir seperti ini Sesuatu hal yang Harus kita upayakan untuk senang biasa bisa kita laksanakan Harus senantiasa bisa kita hadirkan Dalam kehidupan kita Apalagi mengingat bahwasannya Tidak hanya pengaruh Bagi orang lain yang akan kita peroleh lewat acara mabit seperti ini Tapi juga pengaruh dan dampaknya kepada diri kita secara pribadi Disamping memang Beberapa riwayat menyebutkan Akan pentingnya Hal seperti ini Untuk senantiasa bisa kita lakukan Rasulullah s.a.w. Tidaklah satu kaum berkumpul Di salah satu rumah dari rumah Allah yaitu masjid Apa yang kaum itu lakukan Yang perunal Quran Mereka membaca Quran Tidak hanya berhenti Sebatas pada Berbaca atau Quran Akan tetapi Waya tada rasu na'i ma'aynamu Lalu saling mengkaji Quran itu Saling padarus Saling mengaji dan mengkaji Apa yang tadi Sudah dibaca Quran yang sudah dibaca Lalu dikaji Kecuali Allah akan memberikan Kepada mereka Yang hadir pada Acara tersebut Sakina Ketentraman Ketenangan Riwayat lain Menyebutkan Majstama'a kaumud Ki baytin min buyuhila Yad kurunallah Tidaklah satu kaum berkumpul Di dalam satu rumah dari rumah Allah Yad kurunallah Mereka bersikir kepada Allah Nah karena itulah Aftolu fikri Tilawatul Quran Sebaik baik fikir Adalah Tilawatul Quran Nah Tadkala kita kemudian Di dalam acara Mabit itu Ingat kepada Allah Zikir kepada Allah Kemudian juga Yang kita baca adalah Ayat-ayat Allah Yang izah tuliat Aleyhim Ayatuhu Zadatmu Imana Bila dibacakan Ayat Allah Akan bertambah Imana Iman ya Maka itulah Satu faktor Yang kemudian Akan membuat Sakinan dan Ketumperaman batin Itu akan kita prolek Sehingga Dalam Islam Reset Reset ya Gimana Reset Untuk Bisa Menghilangkan Stress Itu adalah Hadir pengajian Bersama Lalu kemudian Ada yang Bacakan Quran Sakinan Nah itu Efeknya Bagi diri kita sendiri Sakinan Sakinan Yang kedua Adalah Wagrosyattum Rahman Ya Rasha itu Artinya Diliputi Ada surah Al-Ghashya Malam Malam apabila Sudah meliputi Nah yang meliputi Kita yang hadir disini Adalah Rahman Dan kasih sayang Allah SWT Nah kasih sayang Itulah Sifat yang Dominan Ya Pada Allah SWT Dan itu juga Sifat yang Dominan Pada diri Rasul kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan itu juga Yang dominan Dalam Asma'ul Husna Karena itulah Bismillah Rahman Rahim Selalu Muncul Dalam Setiap kali Perpindahan Surah Dengan nama Allah Pengasih Dan Menyayang Karena itulah Ajarannya Kemudian Rahmata Dil'anami Membawa Rahmat Dan kasih sayang Bagi semuanya Ya Sehingga Kata Hadis Qudsi Menyebutkan Inna Rahmati Wasiat Ghodobi Sesungguhnya Rahmat Dan kasih sayang Itu Ya Melangkaui Kemurkaanku Jadi Kalau Allah Itu Murka Itu Memang Sudah Umat Yang Dimurkai Itu Dah Kebangetan Karena Memang Rahmat Dan kasih Saya Allah Jauh Lebih Lebih Besar Nah Rahmat Itu Kita Peroleh Terkala Kemudian Kita Melaksanakan Aktivitas Mabit Seperti Ini Di Dalam Masjid Nah Betapa Mahalnya Sekarang Harga Kasih Sayang Begitu Murahnya Begitu Mudahnya Orang Emosi Begitu Mudahnya Orang Membakar Begitu Mudahnya Orang Kemudian Merusak Dalam Islam Seberhana Sekali Bagaimana Mendapatkan Rahmat Dan kasih Sayang Itu Salah Satunya Dengan Aktivitas Seperti Seperti Apalagi Kemudian Tidak Nanya Tilawah Tuhan Yang Kita Agendakan Tapi Juga Dengan Dengan Sholat Zikir Dan Seterusnya Nah Itu Yang kedua Ya Yang ketiga Adalah Wahfat Anhumul Malaika Malaika Hafa Hafa Itu Artinya Menaungi Ya Menaungi Malaika Itu Punya Sayang Kuli Ajni Hatin Kata Quran Masna Wasulasa Warubah Ya Dua Dua Tiga Tiga Dan Empat Empat Masna Kuli Ajni Hatin Masna Wasulasa Warubah Masuk Barun Agak Tersenyum Dengan Sayat Ini Dimanjang Karena Biasanya Masalah Muka Ya Padahal Ini Juga Terkait Dengan Kuli Ajni Terkait Malaikat Bahkan Sayap Sayap Itu Antara Langit Dan Bumi Bayangkan Kita Ini Dinah Malaikat Jadi kalau pengajian Yang hadir adalah Malaikat Sehingga Dengan seringnya Datang malaikat Kepada kita Yang kemudian juga mendoakan kita Memberikan lahmat Ya Didoakan Dan seterusnya Maka tentu saja Ini sokongan tersendiri Bagi kita Ya Tadkala Rasul dulu Punya masalah Berhadapan dengan Begitu beratnya tantangan da'arah Sampai yang terkait dengan masalah fisik Perang Ya Quran menceritakan Ingatlah Tadkala engkau Beristirahat Memohon Dengan penuh harap Kepada rohmu Fastajaba Diijaba Oleh Allah Permohonan itu Dengan memberikan Di altin dan malaikat Menurunkan seribu malaikat Ya Yang bersenjata letak Nah jadi sekali lagi Ya Takhruh kita kepada Allah Segenap Dalam acara Seperti ini Sebagaimana Hadis Utsi tadi Yang dibaca oleh Ahmad Majid Itulah biasa Ini harus dihafal Ini hadis tentang Masalah wali Ya Ma'adani waliyan Fafat adan Tuhu bilharbi Kata Allah Siapa yang melawan Waliku Ya Siapa yang melawan Kekasihku Sesungguhnya Dia Mengumumkan perang Terhadapku Jadi Allah akan membela Walinya Ya Nah salah satu Karunia bagi para Awliya As-salihin itu Tadi terakhirnya Adalah La'in Sa'alami La'u'tiyanamu Kapan mereka minta Pasti aku kasih Walain istahadani Kapan saja mereka Beristihadan Mohon Bantuan Mohon pertolongan Mohon perlindungan La'u'idannamu Ada Lamut Tauqid Dan ada Numut Tauqid Pasti aku akan Berikan Bantuan itu Pasti aku akan Berikan Perlindungan itu Tapi ada syaratnya Untuk bisa sampai Kepada Berajat Wali Yang soleh Tadi itu Pertama adalah Melaksanakan Yang Fardu Fardu Itu Orang Melaksanakan Yang Sunat Sunat Makin Dekat Kepada Raja Wali Nah Yang Satu Parunia Wali Tadi Minta Apa Saja Pastifikasi Minta Apa Saja Pastifikasi Nah Salah Satunya Untuk bisa Memperoleh Itu Adalah Dengar Tadi Berkumpul Seperti Seperti Ini Ya Sampai Disebutkan Tadi Itu Dia Menjadi Manusia Rokbani Sehingga Allah Hadir Dalam Matanya Tuhan Hadir Dalam Kelinganya Tuhan Hadir Dalam Pegangannya Dalam Langkahnya Ya Ada Sifat-sifat Rokbani Adalah Keseluruhan Gerak-geriknya Sehingga Kemudian Dia Minta Karena Sudah Dekat Sifat Allah Sudah Ada Pada Dirinya Maka Kemudian Akan Diberikan Hal Itu Nah Sekali Lagi Ya Itulah Yang Kemudian Akan Mendekatkan Para Malaikat Itu Kepada Pada Kita Semuanya Ya Daripada Jin Yang Mendekat Kita Sehingga Kita Kemudian Selalu Merupiah Orang Barang-barang Begitu Banyaknya Orang Kesuruhan Ya Mungkin Santri-santri Wati Atau Para Mahasiswanya Harus sering Diajak Mampir Ya Agak Kemudian Yang Hadir Itu Adalah Malaikat Nah Yang Terakhir Adalah Fadilah Apa Apa Allah Allah Akan Menzikirkan Nama-nama Mereka Di Sisinya Luar Biasa Ya Di Dunia Ini Kita Berzikir Kepada Allah Tapi Nanti Diaherat Allah Yang Zikir Dengan Nama-nama Kita Orang-orang Yang Rajin Hadir Mabit Atau Pertemuan Dalam Rangka Taat Pada Allah Seperti Ini Sehingga Quran Menyebutkan Fadkuruni Zikirlah Kepadaku Maka Aksun Akan Menyebut Kalian Fiman Indah Ya Di Sisi Orang-orang Yang Ada Pada Majlis Allah Subhanahu Wata'ala Fiman Indah Di Sana Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Itu Punya Malaikat Malaikat Yang Kemudian Akan Berbangga Orang-orang Yang Melaksanakan Aktivitas Seperti Bikir Bikir Indah Nah Itu Fadilah Buat Buat Kita Ya Dari Sisi Pahalanya Nah Belum Lagi Fadilah Adalah Untuk Memberikan Dorongan Kekuatan Tadi Dorongan Kekuatan Nah Itulah Seorang Muzamin Itu Adalah Terkait Dengan Aktivitas Rasulullah Di Dalam Da'wah Tadkala Ayat Turun Yang Memerintahkan Rasulullah Untuk Berda'wah Kena Aktivitasnya Kemudian Beralih Dari Manusia Biasa Menjadi Nabi Yang Tugasnya Adalah Menyampaikan Da'wah Ini Kata Rasulullah Kepada Istrinya Yang Medijah Intaha Ahdun Naumi Warroha Yang Medijah Sudah Bukan Masanya Lagi Untuk Tidur Dan Beristirahat Sudah Waktunya Kita Dakwah Kita Harus Full Semangat Semangat Nah bagaimana Agar Persemangat Terus Ya Lalu Kasih Ayat Surah Muzah Muzah Jadi Kiruat Al-Quran Dengan Tartir Tiam Lail Itu Adalah Sebagai Penguat Kenapa Inna Sanuhi Alaika Hawlan Takila Da'wah Itu Berat Takil Berat Nah Dia Tidak Akan Mampu Ya Dilakukan Kecuali Oleh Orang Orang Yang Sudah Memiliki Kriteria Manusia Manusia Yang Rupan Karena Itulah Para sahabat Dulu Diberi Gelar Apa Rupan Hilai Wafursan Un Bindana Mereka Itu Ibarat Trogit Ibarat Pendeta Ya Pada Waktu Malam Aktivitas Yang Beribadah Tapi Kalau Sudah Siang Hari Fursanun Binahar Mereka Ibarat Paros Itu Kuda-kuda Tunggangan Yang Sangat Cepat Mari Kencang Binahar Pada Siang Siang Harinya Mudah-mudahan Itulah Harapan Kita Untuk Mengadakan Selalu Secara Rupin Untuk Kita Seperti Ini Agar Kita Bisa Mendapatkan Sekian Banyak Kabilah Tadi Dan Di Saat Yang Sama Itu Sebagai Bahan Bahar Ya Karena Kita Akan Melaju Kencang Ya Di Siang-siang Hari Darah Kita Atau Di Malam Hari Dalam Aktivitas Darah Kita Akan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum